Halo teman-teman youtuber di seluruh dunia ya ketemu lagi dengan cananya Wong Deso ya Wong Deso, pede aja lagi, oke? Nah, pada video kali ini ya khususnya buat teman-teman semua yang sekarang ini sedang berjuang untuk menemukan brewoknya tetap semangat ya oleh Smino Sidil Salam Pejuang Brewok! Nah, pada video kali ini Wong Deso akan membahas mengenai kenapa sih harus Mino Sidil kenapa sih harus pakai Mino Sidil dan kenapa sih harus selalu oles Mino Sidil, oke? Nah, karena begini teman-teman semua ya Mino Sidil ini kenapa kok menjadi obat yang sangat manjur dalam menemukan brewok ya teman-teman ya, oke? Dari yang gak punya gen brewok maupun yang punya gen brewok ya teman-teman ya contohnya saya sendiri ini dulu saya gak punya brewok seperti ini ya teman-teman ya dulu saya mulus ini gak ada brewoknya sama sekali ya tapi setelah saya pakai Mino Sidil seperti ini maka ternyata bisa tumbuh brewok seperti yang ada sekarang ini ya teman-teman ya, oke? walaupun belum begitu terlihat jelas lebatnya tapi paling gak sudah ada hasil yang kita lihat seperti ini ya teman-teman ya, oke? nah sebelumnya kita harus tahu ya teman-teman ya kenapa kok Mino Sidil ini bisa menjadi obat penumbuh brewok yang manjur ya teman-teman ya sebelumnya kita harus tahu sejarahnya dulu ya teman-teman ya pada awalnya dulu Mino Sidil ini adalah merupakan obat untuk pengobatan terhadap pasien yang mengalami penyakit hipertensi darah tinggi ya teman-teman ya nah tetapi setelah memakai ataupun meminum daripada Mino Sidil ini ternyata ada keluhan daripada pasien bahwasannya yang mengatakan bahwasannya setelah dia mengkonsumsi Mino Sidil itu muncul bulu-bulu halus yang keluar dari tubuh yang tidak diinginkan ya teman-teman ya nah dari situ muncul analisa ataupun penelitian tentang Mino Sidil ini dan percobaan dan ternyata hasilnya adalah berhasil ya teman-teman ya jadi ternyata gini teman-teman Mino Sidil ini ternyata bisa berfungsi untuk menumbuhkan rambut atau brewok dan juga untuk mencegah rambut rontok dan kebotakan ya teman-teman ya oke untuk itu hingga saat ini teman-teman Mino Sidil ini merupakan stimulan yang manjur untuk menumbuhkan brewok ya teman-teman ya oke perlu teman-teman ketahui bahwasannya Mino Sidil ini merupakan stimulan yang sangat diminati oleh banyak orang ya untuk saat ini untuk menumbuhkan brewok ataupun mencegah kerontokan rambut ya teman-teman ya oke nah seperti pada botol ini ya teman-teman ya bahwasannya disini tertera tulisannya bahwasannya pengguna Mino Sidil ini adalah dua kali dalam satu hari ya teman-teman ya pengolesannya kemudian pengolesan antara pertama dan kedua itu memerlukan waktu ya rentang waktu sekitar delapan jam ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman mengolesnya pagi nanti di rentang selama delapan jam baru bisa oles lagi untuk yang tahap keduanya teman-teman ya jadi buat teman-teman kalau mengoles jangan rentangnya jangan kurang dari delapan jam ya teman-teman ya biar lebih efektif dan optimal penggunaannya Mino Sidil ini oke nah hal-hal yang harus teman-teman lakukan sebelum memakai Mino Sidil yang pertama adalah mencuci mukanya itu dulu teman-teman ya jadi sebelum dioles muka ini dicuci biar bersih dan higienis ya teman-teman ya kemudian yang kedua adalah sebelum pemakaian juga dikompres dengan handuk ya yang sebelumnya direndam dengan air hangat ya supaya untuk meresap lebih meresap lagi cairan Mino Sidilnya pada kulit kita ya teman-teman ya jadi dikompres dengan air hangat dengan pakai handuk ya teman-teman ya nah setelah itu baru dikeringkan dengan kain halus ya teman-teman teman-teman ya jadi jangan pas masih basah dioleskan tapi setelah dikeringkan dulu pakai handuk baru kita oleskan Mino Sidil ya teman-teman ya oke dioleskan pada area yang ingin ditumbuhkan brewok ya teman-teman ya seperti disini dioleskan disini jadi biar dia merata sesuai dengan yang diharapkan oke oke kemudian oleskan Mino Sidil ini dengan menggunakan pipet ya teman-teman ini rada pipetnya yang sudah disediakan ini pipetnya jadi ambil kurang lebih 1 mili baru dioleskan ke area yang ingin ditumbuhkan rambut ya teman-teman ya nah setelah itu diamkan selama 4 jam ya baru boleh cuci muka ya teman-teman ya oke perlu diperhatikan juga setelah kita mengoles Mino Sidil jangan lupa untuk mencuci tangannya supaya bersih ya teman-teman ya oke nah biasanya teman-teman bagi pemula yang memakai Mino Sidil ini biasanya setelah dia memakai Mino Sidil ini akan merasakan efek ya teman-teman ya seperti kulit kering ataupun iritasi pada kulit yang dioleskan Mino Sidil ya teman-teman ya oke biasanya ini iritasi ataupun efek-efek yang dirasakan ini berjalan setelah kita sampai 2 bulan ya teman-teman ya oke tapi ada juga teman-teman semua yang tidak mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya oke tapi jangan takut karena efek tersebut itu menandakan bahwasannya Mino Sidil itu bekerja pada kulit kita ya teman-teman ya oke kemudian buat teman-teman semua yang umurnya masih di bawah 18 tahun itu tidak dihancurkan untuk memakai Mino Sidil ya teman-teman ya oke biasanya umurnya 18 tahun ke atas sampai umur 60 tahun ya teman-teman ya oke jadi buat teman-teman semua yang umurnya masih di bawah 60 tahun jangan patah semangat tetap oles Mino Sidil pasti akan berhasil ya teman-teman ya konspekannya yaitu harus mengolesnya secara konsisten dan teratur ya teman-teman ya dan juga dengan pola hidup yang sehat jangan banyak begadang jangan merokok dan makan makanan yang mengadu kacang-kacangan oke teman-teman semua baiklah teman-teman semua ya mungkin itu aja ya untuk video kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe oke